Sebagai upaya untuk tetap produktif di tengah rilisnya produk kompetitor, brand ponsel asal Tiongkok yakni Tecno bakal segera merilis Tecno POVA 6 pada April 2024. Ponsel ini sangat ideal untuk menjawab beragam kebutuhan spesifik mulai dari foto, gaming, dan beragam aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan kerja. Tecno POVA 6 memiliki spesifikasi yang sangat mendukung sehingga bisa kamu pakai sebagai daily driver utama di tahun 2024. Penasaran mengenai spesifikasi dari Tecno POVA 6? Berikut ini admin sajikan komposisi keunggulan dari fitur yang dibenamkan pada Tecno POVA 6. Tecno POVA 6 mengadopsi penggunaan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate yang punya performa jempolan berkat konfigurasi CPU octa-core yang berjalan pada frekuensi 2x2,2GHz Cortex-A76 dan 6x2,0GHz Cortex-A55. Chipset ini mendukung komunikasi jaringan 4G yang bisa kamu pertimbangkan untuk kebutuhan komunikasi jangka panjang. Selain itu, chipset Mediatek Helio G99 Ultimate mendukung penggunaan kamera dengan lensa besar yang cocok banget untuk kebutuhan fotografi. Tak ketinggalan, chipset ini juga punya konsumsi daya yang cukup ramah karena dibangun dengan konstruksi fabrikasi 6nm. Sebagai korelasinya, disuguhkan perangkat lunak berupa sistem operasi Android 14 yang dipadukan dengan User Interface HiOS 14. Aktivitas gaming dan multitasking menjadi semakin menyenangkan karena Tekno POVA 6 didukung dengan memori internal berkapasitas 8 atau 12GB yang dibadukan dengan teknologi Extended RAM. Bicara penyimpanan data, kamu bisa memanfaatkan fasilitas memori internal berkapasitas 256GB. Sayangnya, Tekno POVA 6 tak dilengkapi slot memori atau microSD untuk keperluan penambahan media penyimpanan. Kebutuhan multitasking 1 frame makin terpenuhi karena Tekno POVA 6 memiliki layar 6,78 inci per panel AMOLED dengan spiktum warna yang luas dan tegas. Layarnya sangat nyaman untuk kebutuhan gaming karena memiliki refresh rate 120Hz dengan kerapatan piksel sebesar 396 ppi. Untuk aktivitas outdoor pun menjadi semakin nyaman karena layarnya memiliki tingkat kecerahan hingga 1300 nits dengan presentasi rasio 85,5%. Bicara soal fotografi, kamu akan dimanjakan oleh konfigurasi dual camera beresolusi 108MP dan 2MP yang ditunjang dengan fitur PDAF dan dual LED flash. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, kamu bisa memanfaatkan fasilitas kamera beresolusi 32MP. Kamera utama dan kamera depan Tekno POVA 6 mendukung aktivitas recording video di 1080p 30fps. Tekno POVA 6 memiliki desain bodi yang sangat mewah dengan varian warna Intersteral Blue, Comet Green, dan Meteorit Grey. Bicara ukuran, Tekno POVA 6 memiliki dimensi 166,2 x 76,8 x 7,9 mm dengan bobot 195 gram yang diklaim memiliki mobilitas cukup ringkas. Bicara ketangguhan, kamu bisa gunakan Tekno POVA 6 sebagai daily driver outdoor karena memiliki konstruksi bodi tangguh yang dilindungi rating proteksi IP53. Artinya, Tekno POVA 6 membuat tahan terhadap debu dan juga percikan air. Mobilitas daya pada Tekno POVA 6 dinilai sangat unggul karena memiliki baterai tanam 6000 mAh yang mampu bertahan selama 31 jam untuk telepon, 11 jam untuk aktivitas gaming, serta dapat bertahan selama 15 jam untuk aktivitas media sosial. Sebagai tambahan, disematkan pula fitur fast charging 70W yang mampu melakukan pengisian daya baterai pada kondisi kosong hingga penuh selama 50 menit. Ditambah lagi, kamu bisa memanfaatkan Tekno POVA 6 sebagai powerbank karena ponsel ini dibekali fitur reverse charging 10W. Sayangnya, Tekno POVA 6 belum dibekali dengan protokol pengisian berbasis wireless. Tekno POVA 6 Tekno POVA 6 sudah terdaftar di laman sertifikasi Postel.com.info Ini terlihat dalam sertifikat bernomor 97723.sdppi-2024 yang diajukan oleh PT. Calcare Service Ila pada 1 Maret 2024. Pantuan tim Gadgetme dalam sertifikat itu tercantum perangkat Tekno dengan nomor model L-I7 tercatat memiliki nama pemasaran Tekno POVA 6. Karena sudah terdaftar di Postel, Tekno POVA 6 sudah memenuhi satu syarat dipasarkan di tanah air. Namun, hingga kini Tekno belum memberikan waro-waro kehadiran Tekno POVA 6 di Indonesia. Jadi kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.